Lukas NMB kerap tuai kontroversi, harta kekayaannya kini jadi misteri. Gubernur Papua Lukas NMB telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus korupsi. Lukas NMB yang merupakan kelahiran 27 Juli 1967 itu diduga menerima gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. KPK menyebut kasus yang menyeret Lukas NMB tersebut merupakan pengembangan dari hasil raporan masyarakat. Dalam kasus yang sama, selain Lukas NMB, KPK juga menetapkan dua kepala daerah lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan Bupati Mamberamo Tengah Riki Hampagawak. Tak hanya ditetapkan sebagai tersangka, Lukas NMB juga telah dicekal agar tidak berpergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Terlepas dari kasus korupsi yang kini tengah menjeratnya, Lukas NMB seringkali dipandang sebagai sosok yang kontroversial. 1. Sebut Orang Papua Tidak Bahagia Dalam satu kesempatan, Lukas NMB pernah mengatakan dengan tegas kalau rakyat Papua adalah salah satu kelompok warga di Indonesia yang tidak bahagia. 2. Lukas NMB Pernah Dideportasi Dari Papua Nugini Pada Maret 2021, Lukas NMB diketahui dideportasi dari negara Papua Nugini karena dianggap melakukan ilegal stay. Tak hanya itu, Lukas juga disebut masuk ke negara itu secara ilegal, yakni melalui jalur tikus dan tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian yang sah. 3. Ingin Undang Vladimir Putin Ketika konflik antara Rusia dan Ukraina sedang memanas, entah bagaimana Gubernur Papua Lukas NMB terpikir untuk mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin ke Papua. 4. Sebut Tak Percaya Undang-Undang Ketika diundang dalam sebuah acara yang dibawakan presenter Najwa Sihab, Lukas NMB menyatakan dengan tegas, dirinya tidak percaya dengan undang-undang. 5. Diduga melakukan transaksi perjudian senilai seratusan miliar, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengungkap adanya transaksi perjudian yang dilakukan Gubernur Papua Lukas NMB senilai 560 miliar ke sebuah kasino. 6. Harta Kekayaannya Jadi Misteri Dari temuan PPATK mengenai adanya transaksi 560 miliar yang dilakukan Lukas NMB ke sebuah kasino luar negeri itu membuat harta kekayaannya menjadi sebuah misteri. Pasalnya, angka tersebut lebih besar dari yang dilaporkan Lukas NMB kelaporan harta kekayaan penyelenggaraan negara ke KPK yakni sebesar 33 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!